Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Senin tanggal 27 September 2021 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Kalau kita mulai dari chart astrologi dan melihat bulan berada di Gemini Ini adalah saatnya kita bersibuk ria, mempersiapkan sesuatu, mungkin kita juga perlu membuat perjalanan Atau mungkin ya HP kita jadi lebih sering di charge karena kita juga pakai terus, nggak berhenti-berhenti melihat ke HP terus ya Mungkin kita menunggu informasi, mungkin juga simply karena otak kita terlalu sibuk, nggak tahu mesti ngapain Dan setiap kali akhirnya balik lagi ke HP, balik lagi ke HP, terutama buat teman-teman yang punya sedikit banyak ketergantungan HP Jadi dimanapun rasanya setiap saat pengen lihat sesuatu di HP, itu bisa terjadi Dan barangkali juga ada perasaan anxious juga ya, ada perasaan kayak menunggu sesuatu, harap-harap cemas kayak gitu ya Ada perasaan begitu karena pengaturnya Gemini pada saat ini kan si Merkurius ada di Libra Jadi seperti ada kebutuhan untuk menyambung jembatan komunikasi dengan orang lain Dan dia station, jadi ini memberi energi agak lebih kencang lagi ya, lebih dominan lagi Dan energinya Merkurius ini square dengan Pluto yang membuat kita juga semakin anxious ya, semakin cemas Mudah-mudahan nggak ada yang besar karena somehow kita seperti selalu ada keberuntungan Ini terlihat dari Merkurius station yang mendapatkan energi dari Jupiter, Trine, di derajat yang dekat Jadi saya pikir overall sebenarnya semua under control, kalau saya lihat semuanya under control Bahwa kita terdorong untuk melakukan sesuatu Dan kita paham bahwa situasi di luar juga nggak sepenuhnya gampang gitu Bukan saatnya leha-leha juga, jelas ya Kita sedang sibuk, tetapi tetap semuanya under control Karena kita juga terdorong untuk selalu memeriksa setiap saat situasi di luar Dan kalau di sini penggambarannya adalah Kita dalam situasi apapun penggambaran dari ikan ini Kayaknya hal yang produktif ya Saya lebih melihat pekerjaan ya Atau ada kaitannya dengan keuangan Kesibukan keseharian Pokoknya sibuk lah Dan kita lihat gambar buku sebelah kiri ini Ini kita artinya bukan orang baru Sebenarnya kita udah tahu Jadi kalau saya katakan tadi semua under control Kita tahu memang begitu prosesnya Hanya kadang-kadang kita nggak sabaran aja Dan mungkin nggak sabarannya itu yang membuat semuanya menjadi lebih berat dari yang semestinya Jadi kecemasan yang lebih tinggi daripada biasanya Karena Mercuriusnya juga station dan dia square dengan Pluto Itu yang membuat kita jadi agak-agak cemas Nah, karena kecemasan itu Ini kartunya jumping ya Saya juga nggak tahu Oke, ternyata yang keluar ini Meditation brings answer Jadi menurut saya Kan kadang-kadang kita pengen tahu Setiap kali lihat ke HP gitu ya Bolak-balik lihat HP lagi Ada pesan baru nggak Eh, ini gimana? Ini diterima apa nggak? Kalau gitu Ini pesannya udah sampai belum? Ini udah dikirim apa belum? Jadi kayak pertanyaan itu bolak-balik gitu ya Sambil ditungguin Eh, belum juga Nah, jadikan kita rasanya jitteri banget gitu ya Nggak enak, nggak nyaman Nah, di sini yang keluar adalah meditation brings answer Jadi kalau secara sekilas ya Kita nggak harus bener-bener duduk manis meditasi Terus kan nggak semua orang punya kemewahan waktu untuk bisa melakukan meditasi yang benar ya Ambil poin utamanya adalah tenang Kalau di luar begitu kacau ya Terus kita rasanya nggak pernah berhenti deg-degan gitu Ini gimana? Ini belum disiap gitu Kayak kita lupa gitu Kita mungkin ini akan membantu kalau bikin list ya Check list Check list terus daftar periksa Jadi kita nggak harus setiap kali Ini belum Itu belum gitu Jadi nggak kaget-kaget gitu Jadi kita terbantu kalau kita lebih tenang Caranya adalah meditasi Tapi meditasi karena semua orang nggak Belum tentu semua orang bisa Maka yang penting tenangkan diri Karena sebenarnya kita udah tahu kok jawabannya Kalau misalnya pesannya udah diterima Dan kita pegang Kita pakai mode di smartphone kita yang notifikasinya bunyi Kan kita bisa Jadi kita nggak harus nunggu sampai setiap kali meriksa Tapi kita bisa nunggu sampai notifikasinya bunyi Anyway itu hanya contoh ya Intinya adalah Memang hari ini membuat kita agak Agak cemas ya Agak jitteri gitu Dan itu energi bulan yang ada di Gemini gitu ya Restless Restless ya istilahnya Tapi kita bisa menenangkan diri Dan caranya adalah Kita udah tahu kok jawabannya Kita nggak usah nunggu setiap kali ngapa-ngapain gitu Nah Kalau disini Tiga kartunya pertama dikelater ya Jadi suruh beres-beres Suruh bersih-bersih ya You feel better and more focus Jadi Mungkin kita memang nggak terlalu fokus juga hari ini More focus if you'll take time to clear away clutter From your living and workspace Jadi kalau memang it doesn't help gitu ya Duduk manis juga udah I just can't do it gitu ya I'm just too anxious gitu ya Ya lakukan sesuatu Misalnya ya beres-beres aja Sambil ngapain Beresin file gitu ya Atau sambil nyapu gitu Atau kalau beres-beresnya itu di komputer Misalnya bisa dirun dulu itunya Antivirus atau apapun yang biasa dilakukan Untuk membuat performans komputernya lebih baik Apapun ya Dan kalau memang ada hal yang Yang sudah nggak kita pakai lagi Ini saatnya untuk mendonasikan Kepada orang yang mungkin membutuhkan Poinnya adalah Ketika kita cemas Kita bisa melakukan sesuatu yang akhirnya Di waktu yang sedikit Dimana kita cemas Itu tetap produktif Ya karena kita beres-beres kan produktif Atau kita nemu barang yang kita bisa Berikan ke orang dan membantu lagi Atau mungkin menemukan untuk diri sendiri gitu ya Untuk ternyata ini bisa dipakai juga Nah severe force of power Ini yang di tengah Current situation Ini kartu yang Yang apa ya Kayak ingin mengelus gitu Dear one There's no need to suffer or sacrifice Hold the intention of undoing And voice of poverty Or self-denia that you have made You may have made Consciously or unconsciously In any lifetime Ini ada satu kecenderungan di diri kita Untuk self-blaming Membuat diri kita martir Membuat diri kita adalah Pihak yang paling bertanggung jawab Untuk semua Sehingga kita yang jungkir balik Untuk memastikan Kita melayani Semua orang yang Yang penting buat kita Itu supaya mereka happy Ini lagi di bilangin Ini lagi dibilangin Dear one Sayangku Kamu Yang penting buat diri kita Kita kalau punya kebiasaan Untuk memastikan kita Melayani semua Itu kan kita yang berada Di dalam kondisi Selalu memberi Ya Selalu Membuat kita yang terakhir Mendapatkan apa yang menjadi Kebutuhan kita Dan kadang-kadang Kita melakukan itu Tanpa kita sadari Somehow ini yang muncul Saya gak tahu persis Apa yang dimaksud ya Tapi kartu ini muncul Dan ketika kita berusaha Untuk break free Dari situasi yang membuat kita Tadi ya Hampir jantungnya lepas Itu kan Somehow kalau kita berpikir Kalau kita berada di situ Di situasi seperti itu Terus dalam jangka waktu panjang Kira-kira berapa lama Jantung bisa bertahan Halo Dengan cara makan gimana Karena kalau kita Kalau kita selalu cemas Either kita gak sempat makan Atau kita makannya berlebihan Hanya untuk membuat kita Merasa lega sebentar Either way Dua-duanya membuat kita Menjadi sakit Jadi lepaskan Lepaskan kebutuhan Untuk Untuk selalu Sedia Untuk semua orang Kayak gitu lah Kira-kira All your good personal work And your positive energy Shift Have overcome Previous obstacles And blocks Are lifted away Jadi Ini kayak ngasih tau Ujian kamu tuh Udah lulus Ya kalau Kalau kita udah Ngelewatin ujian Maka ada pintu yang kebuka Blocksnya diangkat Jadi kayak kembali lagi Sebenernya ini masih Kepanjangan dari cerita Bahwa ini adalah Era baru Cukup panjang Prosesnya Dan Di Di era lama Itu kita punya Banyak sekali Hal yang Yang membentuk kita Pada saat itu Dan saat ini Satu persatu Seperti dilepaskan Dari kita Dan Kita sangat Sangat Luar biasa Kelelahan Kayaknya sih Ini memang Kartunya ya Ini terkait Dengan Kekayaan kita Somehow Dan kita Sudah belajar Bukunya Dan ini Membuka Pada era baru Kalau kita Lihat dari Empat kartu ini Iya Kembali lagi Kartu ini Situasinya Gambar gunungnya Tadi Situasi Kalau kita Restless Ya Kita masih Harus Bergerak Ini bukan Waktunya Untuk leha-leha Ini Challenge nya Gampang Marah Jadinya Ini Sarannya Suruh kerja Aja Kerja yang Produktif Ya Manfaatkan Waktu yang Bisa Dan ini Outcome nya King of Pentacles How nice See How nice Jadi Lewatin aja Masa ini Ya Upayakan Untuk Tidak Berfokus Pada hal Negatif Apalagi Membiarkan Diri kita Semakin Kalut Kerja keras Biasa Tetapi Tetap Fokus Untuk Apa ya Tadi Tadi Fokusnya Adalah Supaya Kita Tidak Terlalu Cemas Semuanya Itu Ada di Kita Semua Under Control Let your Light Shine It is far Brighter And more Powerful Than you Can Imagine Jadi Jadi Kayaknya Fokus Kedalam Diri Sendiri Meditasi Tadi Dan Meditasi Tadi Saya Sudah Menceritakan Tidak Harus Meditasi Dengan Proses Yang Itu Karena Ini Bacaan Umum Juga Jadi Yang Penting Tenangkan Diri Everything Is Under Control Ya Upayakan Untuk Diri Kita Bisa Tenang Ketika Kita Tenang Sinar Atau Cahaya Itu Bisa Lebih Benderang Dan Kita Lebih Siap Untuk Menerima Semua Kekuatan Yang Kita Miliki Tanpa Sebenarnya Harus Mengandalkan Pihak Luar Karena Sepertinya Kita Menjadi Sangat Restless Tadi Karena Kita Nunggu Orang Lain Untuk Memberitahukan Kepada Kita Kitanya Jadi Cemas Tapi Somehow Kita Diminta Untuk Tenang Dan Mencari Kekuatan Dari Dalam Diri Kita Itu Pesan Yang Keluar Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya